Jadi idola lawan, pemain Krakau hampir iwitan. Meski sudah dikalahkan dua kali oleh timnas Indonesia, timnas Krakau tidak baper atau bawa perasaan. Salah satu pemainnya, Gino Van Kessel tetap tersenyum, berfoto bersama Witan Suleyman. Usai laga, pemain 29 tahun tersebut terlihat memacang potret dirinya dengan Witan Suleyman di story Instagram pribadinya. Well done my friend, at Witan Suleyman, tulis dalam foto yang perlihatkan dirinya berangkul Witan. Usut punya usut, ternyata Gino Van Kessel pernah bergabung dengan klub Liga Slovakia Asrancin yang kini dibela Witan Suleyman. Dia juga mantan pemain Lesha Gedan, seperti Witan Suleyman dan juga pernah menjadi bagian dari klub Belanda Ayak dan Asalkmar. Pada pertandingan yang digela di Stadion Pakansari Bogor, Kurakau kembali dipecudangi oleh Witan Suleyman CS. Setelah kalah 3-2 di laga pertama, tim yang berstatus sebagai ranking 84 dunia itu kembali takluk dengan skor 2-1 dari Tuan Rumah. Ya, Witan menjadi salah satu bintang kemenangan timnas Indonesia. Walaupun tak mencetak gol, pemain Asrancin itu berperan untuk gol pertama timnas Indonesia yang dicetak Dimas Derajat pada menit ketiga. Tembakan jarak jauh Witan Suleyman yang tidak sempurna ditangkap keeper Tweek Podrak bisa disambar Dimas untuk memobol Gawang Kurakau. Setelah itu, Witan memberikan asis untuk gol penentu kemenangan yang dijaringkan Dendy Sulistiawan, jelang babak kedua usai. Secara keseluruhan penampilan Witan Suleyman benar-benar memikat sepanjang pertandingan. Ya, performa apik Witan Suleyman diapresiasi Van Kessel. Dia menyebut Witan Suleyman adalah pemain yang komplit dan fleksibel untuk dimainkan. Jangan lupa kalian, gimana dengan pujian pemain Kurakau? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.